Anda kembali di I Newsore, pemirsa sebuah mobil yang dikemudikan seorang warga Kelapa Gading, Jakarta Utara tercebur ke laut di darmaga pelabuhan Sunda Kelapa pagi tadi. Polisi menduga pengemudi dalam keadaan mabuk. Seorang pengendara bernama Kevin, warga Kelapa Gading, Jakarta Utara ini berhasil menyelamatkan diri saat mobilnya perlahan masuk ke dalam laut. Dirinya yang berkendara seorang diri akhirnya selamat setelah dibantu warga naik ke darmaga. Kejadian ini bermula saat pengemudi diduga dalam keadaan mabuk dari arah Tanjung Duren, Sentral Park akan pulang ke rumahnya di kawasan Kelapa Gading. Pengemudi yang tidak sadar lalu masuk ke pelabuhan Sunda Kelapa dan kemudian tercebur di darmaga 01 pelabuhan Sunda Kelapa. Terima kasih telah menonton!